Pembacaan putusan selat dilakukan oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Hakim menyampaikan menolak seluruh eksepsi yang diajukan terdakwa sehingga persidangan akan kembali dilanjutkan dengan menghadirkan 12 orang saksi pada 1 November 2022 mendatang. Mengadili. Satu, menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambu Esa SIKMH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 BITB Garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambu Esa SIKMH tersebut di atas. Sementara itu persidangan Putri Candrawati juga digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim anggota Alimin Ribut Sujono menyatakan menolak semua isi nota keberatan atau eksepsi terdakwa Putri Candrawati. Hakim Alimin mengatakan dalam persidangan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak berdasarkan oleh karanya haruslah ditolak. Atas putusan setelah ini, Hakim meminta jaksa untuk melanjutkan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua ke tahap pembuktian dan saksi-saksi di muka persidangan. Dalam kasus ini, Ferdi Sambu dan Putri Candrawati dicerat dengan pasal 340 Junto Pasal 55 KUHP, subsidiar 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Halo, selamat malam. Hai, ketemu lagi. Si Adi Indonesia Prime News kembali hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Salah satunya adalah penyataan dari Bepom, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang akan mempidanakan produsen farmasi terkait temuan dengan ethylene glycol dan juga diethylene glycol. Ini apakah langkah yang tepat atau hanya sekedar seperti biasa, lempar tanggungnya? Wow, nanti kita akan bahas lebih dalam begitu ya. Dan nanti akan juga ada tema, ini terkait dengan masih dunia kesehatan, mumpung masih bulan Oktober, jadi bulan kesadaran kanker payudara. Kita akan membahas soal deteksi dini kanker serta langkah pencegahan, apalagi setelah sembuh ini buat para penyintas tentunya ya teman-teman. Nanti kita akan bahas bersama dengan penyintas kanker payudara dan juga dokter spesialis onkologi. Terutama banyak pertanyaan apa kira-kira yang menyebabkan itu, karena kan banyak mitosnya, terus apakah itu akan muncul lagi relapse istilahnya gitu. Dan apakah perempuan saja atau laki-laki juga itu kan pertanyaan. Iya, benar-benar. Dan kita juga masih akan mengulas dari manca negara yang masih ramai diperbincangkan yaitu seputar Perdana Menteri Baru Inggris, Rishi Sunak. Yang termuda tapi dengan beban pekerjaan rumah cukup banyak dari para pendahulunya. Tapi apa langkah konkretnya supaya Inggris keluar dari krisis ekonomi dan yang terbaru informasinya sudah akan datang di G20 nanti gitu ya. Akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden nanti selengkapnya kami ulas. Saya Putri Ayu Ningkias. Dan saya Taufik Mansyah. Serta saya Bramher Lambang. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Peristiwa terkini kita langsung ke kasus Verdi Sambo. Kita ulas seperti apa perkembangan sidang pembunuhan Brigadi Ryosua. Sudah adakan Maria Sarjana di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan Maria setelah eksepsi terdakwa Verdi Sambo, Putri Candrawati, kemudian Riki Rizal dan Kuatma Aruf ditolak. Seperti apa tahapan persidangan berikutnya?